Yang lain kita berdoa surat Al-Fatihah Kita lanjut Muroja'ah Surat Al-Ma'un Sampai Al-Dhuha Ya, bareng-bareng saja Tapi semuanya ikut Dan Tidak perlu Cepet-cepetan Tidak perlu suara keras-kerasan Tapi Sederhana Dan kompak Apatah A'udhu billahi Minash shayqamir rajim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Maliki Yawukki Iyaka 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 Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Surat Surat Al-Qurais Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Alam ya ja'al kaitahu kita kembali Wa arsala ala hihim kairan apabil Karmihim hijarotim minasihim Surat Al-Humasya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Atta kasur Kalla saufa ta'lamun Sumba kalla saufa ta'lamun Kalla lau ta'lamun la'ilmar ya'in Latara'un la'ja'in Sumba kalla saufa ta'lamun la'ilmar ya'in Oke sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para satid Yang seramati Ustadz Madin ke SMA Yang Hari ini tepat Hari Rabu tanggal 11 September 2024 Kemudian dalam kajian kita Malam ini Ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat dan salam semoga Allah tetap Waktu salat itu Allah sudah menentukan Dan salat itu adalah Syariat yang terpenting Dalam ajaran agama Islam Karena saking pentingnya Maka waktu-waktu itu sudah ditentukan oleh Allah Lewat ayat-ayat Al-Quran Atau juga mungkin dirinci oleh Rasulullah lewat hadis-hadis beliau Jadi jangan sampai Ada anak panti Yang sholatnya mengabaikan Atau mengabaikan waktu sholat Apapun kesibukan kita Tidak boleh mengabaikan sholat Bagaimanapun pintarnya Seseorang hebatnya Seseorang Khususnya orang Islam tentunya Kalau tidak sholat Tidak ada maknanya Kalau tidak sholat Kalau tidak sholat tidak ada maknanya Kalau tidak rajin mengaksanakan sholat Tidak ada maknanya Sholat Tapi tidak Memperhatikan waktu-waktu sholat Yang ditentukan oleh Allah Juga tidak bermakna Mengapa? Karena waktu-waktu sholat itu Sudah ditentukan oleh Allah Bisa dilihat Yang punya catatan Di bawah catatannya Karena dalam grup itu Dan sampaikan Di bawah catatannya Alat tulisnya di bawah Saya baca itu Saya baca itu Makanya harus Nulis Kalau tidak membawa catatan Nanti satu ketika Nanti mengadakan ulangan Evaluasi Lalu saya Tanyakan dalam Evaluasi itu Kamu tidak bisa Belajar sebelumnya Oke Salam Al-Quran Surat An-Nisa Surat An-Nisa itu Surat keberapa? Surat keempat Ayat 103 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Innas sholatah Kanat alal mu'minina Kitabamaukutah Kalau dicatat Nanti di rumah Bisa dilihat Al-Qurannya Innas sholatah Kanat alal mu'minina Kitabamaukutah Surat An-Nisa ayat 104 Sesungguhnya sholat itu Adalah kewajiban yang ditentukan oleh Allah Atas orang-orang yang beriman Al-Quran Ulangi Sesungguhnya sholat itu Adalah kewajiban yang ditentukan oleh Allah Waktunya Atas orang-orang yang beriman Jadi waktunya sudah ditentukan oleh Allah Bahkan Bahkan Semua ajaran-ajaran Islam Yang ada di dalam Al-Quran Itu hampir semuanya Nabi menerima wahyu itu lewat malaikat Jibril Kecuali Perintah Allah yang namanya sholat Allah memerintahkan sholat Kepada umat Islam lewat Nabi Muhammad SAW Itu wahyunya Diturunkannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad Tanpa melalui malaikat Jibril Tapi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad Yang saat itu dikenal dengan peristiwa Israq Mi'rod Masih ingat Israq Mi'rod Tahal berapa? Bulan ini bulan apa sudah? Rabiul awal Berarti bulan keberapa Rabiul awal itu? Bulan ketiga Bulan ketiga Muharram Sofar Rabiul awal Bulan apa Israq Mi'rod melek? Bulan Rab Rab Rabiul awal Rabiul awal Rabiul awal Perintah Allah Pada Nabi Muhammad Dan termasuk pada kita Tentang Melaksanakan ibadah Sholat Nah, waktu-waktu Sudah ditentukan oleh Allah SWT Yang di dalam perintah Waktu melaksanakan sholat itu Ada yang namanya sholat maghrib Ada Aisyah Ada subuh Ada duhur Dan ada Kok maghrib mana Kita tahu gak fokus kamu ini Kelihatan gak fokus Kalau fokus Jelas maghrib Bisa subuh Maghrib mana Tapi gak fokus Itu waktu-waktu sholat Wajib sholat fardu Oke Jadi waktu-waktu sholat Ditemukan oleh Allah itu yang pertama Waktu-waktu sholat fardu Apa sholat fardu Asya Itu waktu-waktu sholat Wajib Kapan waktu-waktu sholat wajib Itu disebutkan dalam Al-Quran Antara lain Kalau dalam HPT ini Tadi yang pertama tadi Surat apa tadi An-Nisa ayat 103 Surat keempat Surat keempat Surat keempat Ayat 103 Bukan 104 Surat keempat Ayat 103 Punya ayat Tadi sudah saya bacakan Inna sholata Kanat Alal mu'mini Nakita Pamaukuta Ada lagi Surat Ayat 114 Jadi Waktu-waktu sholat Yang disebutkan oleh Allah Di dalam Al-Quran itu Tidak dirinci Hanya tanda-tanda Antara lain Bunyi ayat Wa akimin sholata Torofin nahari Wazulafan minal layli Innal khasanat Yidhib nasayiat Zalika zikralilladhi Apa liddha kirin Dan perdirikanlah Atau dirikanlah sholat itu Pada Kedua tepi siang Dan pada Bagian permulaan Tepi malam Coba ini Dirikanlah sholat itu Pada kedua tepi siang Artinya tepi siang dan tepi Pagi Tepi pagi dan tepi siang Ini ada tanda-tanda Tepi pagi itu arti apa? Apa tepi pagi? Ya menjelang Malam menjelang pagi Kalau tepi siang Siang menjelang malam Siang menjelang malam Yang namanya sore Itu jelas Kemudian ada lagi Di dalam HPT ini ditulis surat Al-Isra Al-Isra ayat 78 Al-Isra ayat 78 Yang kita semua mungkin banyak yang hafal Akimis sholatah lidhulukis syamsi'ila khusakillail Wa quran al-fajr Inna quran al-fajr Kerikana masyudah Dikalah sholat Dari sudja matahari terkelincir Sampai gelap malam Dan dirikalah sholat pada subuh Sesungguhlah sholat subuh itu Disaksikan oleh Malaikat Ayat-ayat yang saya baca tadi itu adalah Ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat wajib Atau sholat far Cuma belum ditentukan Maghrib jam sekian Isak jam sekian Tidak ditentukan Jaman Rasulullah itu belum ada Jam cinding Jam tangan belum ada Cuma ada tanda-tandanya Dua tepi Tepi siang Tepi pagi Tepinya siang Artinya siang menjelang malam Berarti itu maghrib Tepi pagi artinya malam menjelang Pagi menjelang siang Yaitu subuh Ada itu Tetapi juga ada Waktu-waktu sholat sun Nah Waktu sholat fardu Dalam hadis nabi jelas Tadi sudah saya sampaikan Tapi juga ada Waktu-waktu sholat sun Nah Waktu-waktu sholat sun Ini Antara lain Waktu sholat sun itu Yaitu Yaitu waktu sholat Yang disunakan oleh Islam Sholat sun itu apa saja Sholat Doha Doha Sholat doha itu ditentukan waktunya enggak 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 Kalau begitu Bolehkah Sekarang sholat doha Saat ini Enggak boleh Berarti ditentukan waktunya Sholat doha Sholat doha itu pada Apa Siang Apa Malam Apa Pagi Pagi Berarti ada Ketentuan Waktu Jadi sholat doha itu juga ditentukan waktunya Enggak boleh kita sholat doha setelah sholat asar Itu bukan sholat doha Saat ini kita sudah sholat isya Kemudian mau sholat doha Tidak Enggak boleh Kenapa Karena jam sekian ini bukan waktunya sholat doha Itu namanya Meskipun sholat sunnya juga ditentukan waktunya Ada yang namanya sholat yang mengiringi sholat fardu Apa itu namanya sholatnya Sholat kobliya badia itu namanya sholat apa Sholat suna roh Rohate Kurokaat Gak apa Salah gak apa Dimana Kan jawab tapi ngeremeng Ya Sholat rohate Artinya sholat rohate itu Sholat suna yang mengiringi sholat fardu Sedangkan sholat fardu Ditentukan waktu Waktunya Kalau begitu sholat rohate juga tentukan gak Ditentukan Apa ketentuannya Mengiringi sholat fardu Kalau tadi dijawab terkait dengan kobliya badia Iya Kalau kobliya maghrib ya tentunya Berdekatan dengan waktu maghrib Jangan sampai melaksanakan sholat Baktia maghrib Tapi dilaksanakan saat Waktunya Asar gak mungkin Itu namanya bahwa sholat suna itu juga Ditentukan waktu Waktunya Apalagi Sholat suna yang juga ada Ditentukan waktu Karena ada sholat suna yang ditentukan Waktunya ada Namanya sholat suna mutlak Boleh Kapan saja Eh coba kira-kira Sholat suna apalagi yang ditentukan waktunya Sholat id Sholat idul fitri idul adha Itu juga-juga waktunya Kapan kira-kira waktunya sholat idul fitri idul adha itu Pagi Kapan saatnya Hampir sama dengan waktu sholat duha Yaitu Kalau matahari sudah terbit Dan itu pun Tidak hanya sekitar matahari terbit Tapi matahari terbit Yang sudah meninggi Kira-kira sudah satu tiang Kira-kira sudah satu siang Sudah setengah tiang Ya kira-kira Kalau Karena jarak jauh ya Pandangan Antara bumi dengan Pokoknya sudah kelihatan Itu namanya sholat idul fitri Baru boleh Sholat duha juga baru boleh dilaksanakan Ada lagi sholat suna yang ditentukan waktunya Apa itu? Sholat lai Sholat rawai Ada kelihatan waktunya Kapan? Malam hari Malam hari itu kapan? Setelah sholat Isya Apa boleh? Jam sekian ini melaksanakan sholat lail? Boleh Buktinya apa? Buktinya kita melaksanakan sholat rawai juga jam sekian ketika di bulan romantik Dan itu boleh Yang dalam Al-Quran sebagian tadi sudah saya bacakan Sebagian dari malam Sebagian dari malam Laksanakan tahajud Untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Kamu akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Masih ada Sholat suna Yang ketentuan waktunya ada Sholat apa itu? Sholat suna yang ada ketentuan waktunya Tadi doha sudah ada Kopias Pak dia Rawatif Iya Terus sholat nit Oke Sholat rawai atau tahajud Atau sepuluh juga sholat Malam Apalagi? Sholat gerana Sholat gerana itu tentukan waktunya Ayo siapa yang tahu? Kapan waktunya sholat gerana? Ya ketika ada gerana Iya kan? Sekarangnya ada gerana enggak? Bolehkah kita melaksanakan sholat gerana? Enggak ada tentu nanya Enggak gerana kok sholat gerana Karena itu sholat gerana itu ada ketentuan waktu Kapan waktunya? Ketika ada gerana Kalau kita melaksanakan sholat gerana Kira-kira jam berapa? Jam? 8 Gerung-gerungan Yang dilakukan gerana Kalau itu gerana malam Gerana bulan Ya malam hari Kapan saat terjadinya gerana? Satu ketika Jam sekian Pernah Ya lihat Kalau gerananya itu terjadi pada jam 12 malam Ya kita laksanakan jam 12 malam Beberapa waktu yang lalu Gerana itu terjadi pada jam 2 setengah 3 menjelang subuh Sehingga saat itu kita imbong Melalui majestat C.P.P. Muhammadiyah Sampai kepada Pemirahan Ranting Mesid-mesid yang ada di awam kita Melaksanakan sholat gerana Yang disambung dengan sholat subuh Tapi juga Kadang gerana itu Dilaksanakan pada jam 12 siang Berarti gerana apa itu? Matahari Kadang jam 2 siang Kadang jam 10 pagi Ada Beran-beran terjadi Jadi sholat-sholat subuh itu pun juga Ada ketentuan waktunya Tidak sembarangan Tidak sembarangan Ada waktunya tersendiri Ya Ada waktunya tersendiri Ini waktu-waktu sholat Oleh karena itu anak-anak Ibadah itu menurut Islam Kita tidak selamanya harus ibadah terus kok Bahkan dalam HPT ini dikatakan Kita ini tidak boleh ibadah Kecuali Ada dalil yang memerintahkannya Kita tidak boleh melaksanakan sholat Seenak kita Kecuali Kalau ada dalil yang jelas Untuk memerintahkan Kita melaksanakan ibadah Sholat Kemudian sekalian Yang berbahagia Jadi Insya Allah Minggu depan Akan saya lanjutkan Kaitannya dengan Apa Tanda-tanda Waktu khususnya sholat Fardu Lupa kan sudah ada Jadwalnya sholat Ada jam Jadwal waktu sholat Fardu Ya Iya memang itu ya Cuman kita sebagai pengetahuan Sebagai ilmu harus ngerti Tidak sekitar mengikuti Jadwal waktu sholat yang sudah dipasang Yang sudah dikutuskan oleh Lembaga-lembaga tertentu Termasuk oleh Muhammadiyah Tapi kita harus ngerti Oh kenapa Kok Jam sekian Itu waktunya sholat subuh Jam sekian Kok waktunya sholat Zuhur dan seterusnya itu Biar kita mengerti Itu ya Sekalian Karena Pak Ohan harus Mengadiri Undangan ke Bu Dr. Layla Maka Untuk kali ini Tidak banyak Yang saya sampaikan Yang jelas Kedepan Hal-hal yang semacam ini Harus Dipahami Tidak boleh-boleh Tidak boleh Tidak boleh gitu Oke ya Mohon maaf Pak Ohan gak bisa lama-lama Karena memang ada dua undangan Tidak apa-apa Kamu seneng Sekian Sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Nasib Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahalaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahalaikum warahmatullahi wabarakatuh